Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial, mungkin video tutorial mungkin juga enggak ya, bagaimana cara mengatasi game yang lag di SEMU atau mungkin di emulator Wii U ya. Dan untuk game yang lag ini, mungkin kalau kalian udah setting graphic packs-nya gitu ya, misalnya untuk contoh game-nya, misalnya disini saya ambil contoh Bionetta deh gitu misalnya. Disini kalian udah, graphic-nya udah kalian turunin untuk shadow quality-nya, kalian udah ganti ke low, dan untuk resolution-nya juga misalnya kalian udah ganti misalnya ke 900p atau mungkin udah ganti ke 720p tapi masih ngelag gitu, dan masih enggak playable. Nah, mungkin kalau kalian udah otak atik dari graphic packs-nya juga dan masih enggak bisa, kemungkinan itu ada masalah pada full scenes-nya atau mungkin pada akurasinya kalau untuk di PCSX2 gitu. Dan disini untuk mengatur akurasinya, sebenarnya kalian cukup tinggal checklist satu box aja dan udah gitu beres, kalian cukup tinggal ke option, terus tinggal klik aja untuk yang general settings, dan tinggal kalian pindah ke tab graphics, dan tinggal kalian checklist aja untuk yang full scenes at ZX2 draw done gitu, yang ini namanya. Dan ya mungkin untuk versi 1.22 ada di sekitar sini gitu, untuk namanya mungkin nanti kalau kalian misalnya nonton video ini 3 tahun kemudian mungkin posisinya bisa pindah gitu ya. Dan yang kerasa setelah saya checklist untuk yang full scenes ini, ini game Bayonetta, Bayonetta 2 yang saya main ini jadi playable yang tadinya mungkin 15 fps-nya kalau ketemu musuh gitu ya. Dan entah kenapa harusnya kalau di scenes gitu ya, mungkin akurasinya tinggi gitu, itu harusnya makin ngelag gitu, tapi ini malah makin lancar gitu. Jadi untuk tipsnya dari saya tinggal kalian checklist aja untuk yang full scenes atau yang akurasinya tinggi. Dan mungkin kalian juga bakal bingung juga karena ini beda sama yang PCSX2, untuk yang PCSX2 tuh ada tulisan akurasi gitu ya, ada low, medium, sama high gitu. Untuk disini nggak ada gitu, ini nggak ada tulisan, bahkan saya juga nggak tau ini bahwa untuk akurasi gitu sebelumnya ya, sebelum saya otak-atik untuk setting-settingnya gitu, dan saya cari tau juga ini tuh apa gitu. Dan ya memang itu sih yang kurang dari saya mu, tapi intinya kalian bisa langsung checklist aja untuk yang full scenes ini, walaupun saya cuman baru nyoba ya, baru nyoba di game Bayonetta 2, nggak tau untuk game lainnya, yang asalnya nggak playable, yang sekitar 15, sekarang jadi 60 fps, walaupun turun ya, turun ke 45 atau mungkin 40-50 juga gitu, dan naik lagi ke 60 gitu. Tergantung juga dari prosesornya gitu, mungkin prosesor yang kalian pake, kalau mungkin prosesornya udah bagus gitu, dan mungkin nanti ke depannya bakal di-update juga untuk semu gitu, dan untuk stabilitas dari semu ini mungkin nanti beberapa tahun lagi mungkin bakal di-update, ya mungkin nanti nggak akan ada fps drop lagi gitu. Dan ya jadi cukup segitu doang sih untuk videonya, mungkin lebih banyak obrolnya gitu, tapi intinya kalian bisa langsung checklist aja untuk yang full scenes, biar akurasinya tinggi gitu. Dan ya jadi cukup segitu doang untuk videonya, dan text browsing, bye-bye. Terima kasih telah menonton!